Intro Oke selamat pagi semua Selamat pagi Ibu Hari ini sebelum kita mulai perkuliaan Mungkin ada teman satu yang mimpi kita dalam doa Alhamdulillah Jadi Bapak Ibu setahun teman Semoga yang saya akan membawakan Menurut adegan-adegan masyarakat Doa mulai Pada hari ini Kalian sudah tahu bahwa kita matang kiri Pengembangan Kita disini akan menggunakan media Media ISP Jadi pengembangan pembelajaran sederhana Kenapa kita fokus pada manuatika Ada yang bisa memberikan saya alat-alat Apa matematika itu mudah untuk dipelajari Apakah matematika itu membosankan Bisa ya, bisa tidak Bisa lihatnya itu kenapa Sekarang kita baca tentang matematika di SD Kalian calon guru di SD Betul atau tidak? Betul Di situ dituntut bagaimana caranya Seorang guru itu meningkatkan minat Seorang siswa Dalam pembelajaran terutama matematika Matematika itu mudah Bagaimana caranya? Nanti dijelaskan oleh Pak Kregi Bagaimana matematika itu bisa dikatakan pelajaran yang mengasihkan Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Purana tadi Bahwa matematika itu harusnya diajarkan secara konteksual di sekolah dasar Artinya, jumlah jarang yang akan dikatakan pelajaran itu Selalu berkenan dan berterima dengan kehidupan Seperti itu, hari ini kita Penimbangkan bahan pembelajaran sederhana Tentunya, sederhana ini bukan berarti Asal kita ambil saja di lingkungan Tidak seperti itu Ada beberapa karakteristik yang harus kita berpembangkan Ini dia Yang pertama adalah Bahan ajar sederhana itu Dia gunakan teknologi sederhana Bukan teknologi yang berkursi dari sini ya Mungkin Anda pernah lihat Manit-manit Pernah nggak? Pernah Pernah ya? Iya Atau apa lagi? Yang biasa kalian biarkan di sekolah Yang model yang sederhana Yang kalian bisa Bisa kita jadikan miliar pembelajaran Apa lagi? Bisa saya cuma gunung tangan Apanya? Stik 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 Boleh? Itu juga boleh Atau pernah gunakan ini tidak? Kartu bilangan Kartu bilangan pernah? Karena guru bisa buat sendiri Dan tentunya tidak menggunakan teknologi-teknologi yang canggih Teknologi ini biasa saja Begitu ya Apa saja bahan ajar sederhana itu? Bapak tulis Kira banyak modelnya ya Tiga dimensi Seperti ini Kalau dalam Dipaya 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 Bagaimana cara buat Meja sederhana Saya ambil salah satu adalah Papan maksimetik Bahan-bahannya Bisa digerolnya di lingkungan ya Atau bisa kita Beli dengan harga yang Pertama Jatuh Cara buatnya Kira Nanti kita lihat Seperti ini Atau kalau Bukan di jelasnya Silahkan Anda buka video Pada Bukil kelas Kelas B Ini adalah Salah satu contoh Bagaimana Menyebabkan Bahan ajar Dalam hal ini Media Pembelajaran Matematik Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Freddy Sekarang Kalian buka Di bagian Tugas Disitu ada Dua tugas Dikerjakan Sejarah kelompok Bisa Bisa Kalau begitu Kalian Diskusikan itu Kira-kira Hasilnya nanti Baik Karena di era teknologi yang sekarang Belum adanya pemerataan Terutama di jelasan beralaman Jadi media penyelesaannya jelas Masih sangat dibutuhkan Pasti kalian sudah mengerjakan semuanya Jadi ibu ajak ya Semua kelompok siap ya Siap Kita mulai dari Kelompok 3 Kami kelompok 3 Bukan membelajarkan hasil Kejadian kami Jadi soal Coba anda jelaskan Kenapa Perimunan bahan ajar Sederhana dapat Memurangi Verbalitas Dalam proses Pembelajaran Di kelas Jadi Kalian ada yang menggunakan Media Pembelajaran sederhana Dapat memurangi Keselidikan sesuai Dalam Memahami Materi Pembelajaran Yang disampaikan Guru Oke Terima kasih Selamat dulu Kita beri aplok Baik Disini saya akan mencoba Menjelaskan pertanyaan nomor 2 Jelaskan Mengapa di era teknologi Yang serbacani sekarang ini Keberadaan bahan Pembelajaran sederhana Masih sangat dibutuhkan Dalam dunia pendidikan Ya disini Menurut kelompok kami Kenapa Pembelajaran Pengembangan bahan ajar Sederhana Masih sangat dibutuhkan Karena belum adanya Pemerataan teknologi Dari yang di kota Ke Daerah-daerah Kedalaman Jadi Pengembangan bahan ajar Salah dibutuhkan Untuk guru Menyampaikan Tujuan dari materi Yang akan diajarkan Agar siswa-siswanya itu Lebih mengerti Tentang materi Yang dibagakan oleh guru Terima kasih Dari Apa yang dikatakan Penggunaan media Dalam Pembelajaran Apakah penggunaan media Dalam pembelajaran itu Menerangkan Menerangkan Tapi Menerangkan Contohnya Contohnya Menerangkan Tentang materi Tentang materi Tentang materi Bisa satu Bomong Ya bukan anak EJ Tentang Ayo Bisa salah satu Menjelaskannya Tentang materi Tentang materi Oke Jadi Apa yang kalian dapatkan Nanti Bisa kalian implementasikan Kesiswanya Bahwa matematika itu Tidak Susah Tetapi Menerangkan Bagaimana caranya Berarti kalian juga Harus membuat Aplikasi yang Lebih Menarik Dan Menyenangkan Bukan berarti Harus yang mahal Bukan berarti Harus yang mahal Iya betul Tidak Apa yang ada Di sekitar kita Itu kita bisa gunakan Itu namanya Kita menggunakan Metode yang Konteks Kuali Sudah mengerti Sudah Semoga pelajaran hari ini Bermanfaat bagi kita semua Dan saya mengharapkan Anak-anakku semua Bisa mengerti Dan mengimplementasikan Yang telah Di sekolah Masing-masing Sekian Pembelajaran kita Hari ini Terima kasih juga Atas Partisipasi Anak-anakku sekalian Dengan Baik Mengikuti pelajaran kita Hari ini Sampai jumpa Minggu depan Da Bersambung Pelajaran kita Terima kasih